Intro Puluhan personil saat lantas unit Polsek Medan Kota yang dipimpin oleh kanit lantas Ibtu Awina Sutyon menggelar operasi penertiban surat-surat kendaraan bermotor bagi roda 2 dan roda 4. Operasi penertiban ini dilakukan di jalan Brigjen Katamso, Apros Medan. Dalam penertiban, selain menindak para pengendaraan motor roda 2, juga menindak pengemudi angkutan umum dan mobil pribadi yang juga tak melengkapi surat-surat kendaraannya. Dari razia yang dikelar selama 2 jam, petugas berhasil menindak puluhan unit kendaraan motor roda 2 dan 4 yang melakukan kesalahan yang tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotornya serta perlengkapan berkendaraan lainnya. Ini dimulai dari jam berapa tadi, Bang? Dari jam 10. Jam 10. Operasi apa ini, Bang? Operasi di situ kepolisian yang melaksanakan perlengkapan terhadap pelangkar yang kasar mata. Oh, ini sesuai dengan program Kapulda, Kasar Antas, Bang, ya? Ya. Jadi yang ditertipkan termasuk angkutan umum, Bang, ya? Angkutan umum yang tidak pakai helet. Surat-surat ya termasuk, Bang, ya? Ada berapa banyak personel yang diturunkan ini, Bang? 8 personel. Semuanya ini dari polsi menang kota semua ini, Bang? Di atas menang kota. Oke, terima kasih, Bang, ya. Sesuai arahan Kapulda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, program penindakan dari saat lantas akan terus dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan di jalan, juga angka kejahatan. Kegiatan ini juga agar menjadikan medan sebagai kota yang tertib, berlalu lintas. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. 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 Terima kasih.